Rencana kunjungan kerja Menteri Sosial Teri Risma hari ini ke Kota Tarakan pada Jumat 29 Oktober mendapat sambutan dari pemerintah Kota Tarakan. Kunjungan kerja yang dilakukan tersebut dalam merengkau memberi bantuan atensi kepada anak yatim piatu, pencairan bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan pihaknya siap untuk menerima kunjungan dan arahan dari Menteri Sosial. Rapat di internal Pemkot pun akan dilakukan untuk menyambut Mensos. Menyoal hal-hal yang akan disampaikan Pemkot kepada Mensos dikatakan Hairul, dirinya sendiri belum mengetahui akan adanya dialog atau tidak. Sebab dalam agenda hanya menyebutkan tentang penyerahan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi yang pasti ya kita siap lah menerima beliau, terus apa arah-araannya juga seperti itu. Kan kunjungannya kan ke Bulungan dulu baru ke kita kan. Jadi kita kan hanya pembagian bantuan untuk yang kelompok atensi yang ada menjadi perhatian. Pada dialog atau tidak, karena saya tahu di random kita kan hanya penyerahan bantuan. Habis itu langsung ke bantuan. Ada berapa yang menemukan bantuan? Ini hari ini baru kita merapatkan. Kita sendiri kan juga baru terima suratnya kemarin. Belum tahu gambarannya hari ini baru... Jadi dah Pak Kondo melaporkan.